Kantor UPK DAPM Kecamatan Gabus berukuran panjang 8 meter dan lebar 7 meter berlantai 2 sudah dapat digunakan UPK DAPM Kecamatan Gabus mulai hari Kamis Nikian Camat Gabus menyampaikan apresiasinya berkat kerja keras UPK DAPM Kecamatan Gabus selama ini Akhirnya UPK DAPM Ngudi Barokah Kecamatan Gabus mampu mendirikan kantor sendiri yang dibantu oleh pemborong karena merupakan anggota UPK DAPM Gabus alhasil untuk pembangunan hanya membutuhkan biaya 360 juta rupiah Bersambung adalah kandasi yang hari ini kami kita masih diberi kesehatan terkhidmatan dari Allah SWT bisa bertemu berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan peresmian gedung perkumpulan DAPM DAPM adalah dana amanah pemberdayaan masyarakat yang dulunya adalah ex-PNPN, dana tersebut sudah beberapa tahun ada dan pasca PNPN menjadi dana masyarakat yang dikelola ataupun yang tertumpul di tingkat kecamatan yaitu dengan UPK, unit pelayanan pesehatan, pergiatan, unit peraksanaan pergiatan di APM dan belum kami sampaikan bahwa saya pertama, saya ucapkan selamat datang sudah merawah Bapak Bupati-Pati yang bisa merawah secara berbagi kalau enggak tahu saya tadi diingatkan loh Bapak ini untuk Bapak bisa menyertakan diri karena sudah siapkan parut untuk bisa merawah sendiri meresmikan gedung DAPM ini dan kita juga bersyukur bahwasannya bukanlah DAPM ini bisa terunjuk yang dulunya memang pertama kali mulut di kecamatan waktu kecamatan masih lama dibawa pohon mangga dengan generasi yang segerikan terbaruannya Oksano Rajai Simpan 5 TV melaporkan